Intro Pelantikan Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kutai Kartanegara periode tahun 2023 sampai tahun 2027 dihadiri oleh Bupati Kukar Edy Damansyah. Momentum pelantikan tersebut berlangsung pagi tadi pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah di Pendopo Odaetam Tenggarong pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Ketua Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kukar yakni Aisyah dan dilantik langsung oleh pimpinan wilayah BKMM DMI Kalimantan Timur Haja Nurjan. Insya Allah, kami siap menerima amanah dan berikan. Semoga kami tidak pernah selamatkan berhubungan baik. Terima kasih. Diketahui bahwa BKMM DMI adalah merupakan wadah pembinaan dan pengembangan potensi umat di Majelis Talim dan organisasi tersebut juga berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas dan membentengi umat. Bupati Kukar Edy Damansyah dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Dewan Masjid Indonesia atau DMI harus lebih diperkuat dengan Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid yang hari ini dibentuk dan dilantik pengurusnya. Hari ini secara khusus penguatan kepada Dewan Masjid yang memang sesuai dengan ketentuannya organisasi ini juga harus diperkuat dengan Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid. Hari ini juga sudah terbentuk ke pengurusannya dan sudah dibutuhkan. Nah terlepas dari kondisi yang ini kami memantau dalam saat proses waktu dinamikanya juga berjalan di sana. Banyak pihak-pihak oknum-oknum yang berkeinginan menjadi pengurus Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid ini khususnya yang ada di Dewan Masjid Kabupaten Putai Kartanegara. Usai pelantikan pengurus BKM MDMI, Bupati Kukar Edy Damansyah juga menjelaskan bahwa BKM MDMI adalah merupakan salah satu organisasi mitra pemerintah yang diharapkan bisa membantu dalam membangun umat lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan di sambutan, ini kan salah satu mitra kami pemerintah Kabupaten. Nah jadi kalau bicara mitra ini, ya harapannya kegiatan Badan Koordinasi Taqmir Masjid ini, Badan Koordinasi Majelis Talim Masjid ini juga bisa baik. Nah bagaimana organisasi sajid yang baik, orang-orang mengurusnya harus baik puluh gitu. Baik pikirannya, sehat, masjid-masjid rohaninya. Karena namanya ini kan Badan Koordinasi nih. Jadi ini di Kabupaten dia mengorganisir semua majelis talim, ini khususnya Masjid Alim Masjid-Masjid Mushollah yang ada di Kutai Ketua. Nah jadi itu yang pertama harapan saya bahwa pengurusnya harus baik, harus kompak. Yang kedua, harapan saya, pesan saya tadi, kalau kegiatan pelajaran keagamanya itu pasti jalan dengan baik. Karena memang itu yang paling penting. Tapi karena potensinya ini besar, dan di sini berhimpun ibu-ibu, kaum perempuan di Kutai Kartanegara, ya harapan saya bagaimana pengurus juga memikirkan program pemberdayaannya. Ditambahkan oleh Ketua BKM MDMI Kukar yang baru dilantik, dikatakannya bahwa akan segera melakukan kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan tugas BKM MDMI di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara. Pertama-tama yang kami lakukan adalah sosialisasi mengenai BKM MDMI. Apa itu BKM MDMI? Apa maksud dan tujuannya itu? Kemudian setelah memberi pemahaman kepada anggota majelis talim yang ada di kecamatan, di desa, maka kita membentuk BKM MDMI. Target terutamanya adalah memperkuat majelis talim yang ada, yang ada yang belum terinventarisasi di dalam masjid, jadi sehingga untuk memakmurkan masjid. Dari Pendopo Oda Etam Tenggarong, pelantikan pengurus BKM MDMI Kutai Kartanegara, Tim GATV, Akbar, mengabarkan.